Kali ini saya akan membagikan tips bagaimana berkendara di saat kondisi hujan. Musim hujan sudah mulai datang lagi. Saat hujan, penangan dan aliran air berpotensi membahayakan saat berkendara. Wabila tidak berhati-hati, kendaraan dapat slip dan menjadi awal kecelakaan. Berikut beberapa tips berkendara saat musim hujan. Pertama, periksa semua lampu kendaraan. Apakah semua dapat berfungsi dengan baik? Agar lampu tersebut bermanfaat membantu Anda melihat di jarak pandang yang terbatas setelah hujan. Nyalakan lampu utama meskipun siang hari dan hujan lebih rintu. Pernah membantu pengendarain melihat kendaraan Anda. Kedua, periksa kondisi tekanan udara dalam ban dan kedalaman alur ban secara rutin minimal seminggu sekali. Kondisi tekanan ban yang cukup dan alur ban yang masih baik akan menghindari kendaraan Anda melayang di atas air dan terpelincir pada saat hujan. Jangan mengambil risiko dengan menggunakan ban yang sudah tipis. Ketiga, periksa kondisi kontrol utama komponen kendaraan Anda, yaitu pengudi, sedang rem, gas, maupun kopling. Apakah sudah dalam kondisi baik dan berikan perawatan ekstra selama musim hujan? Karena, untuk mengantisipasi keadaan darurat atau akibat kesalahan orang lain yang dapat menyebabkan kecelakaan. Keempat, jaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendaran lain. Karena pada saat hujan, jarak aman pengereman kendaraan membutuhkan jarak melalui jauh daripada kondisi kering. Yang kelima, jangan sembarang menerobos kendangan air karena kita tidak tahu kendalamannya. Hal ini bisa mengakibatkan kendaraan Anda mogok waktu terrosok ke dalam lubang yang mungkin ada di dalam kendangan air tersebut. Yang keenam, apabila terjebak banjir dan kendaraan Anda mogok kena air masuk ke saluran pembuangan gas kendaraan Anda, Jangan menghidupkan mesin kembali, il-baik didorong ke tempat yang aman. Kena kawatirkan, sistem pengampian Anda mengalami kursi lighting yang dapat membuat kendaraan Anda terbakar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!